Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, memimpin rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat pagi 16 Agustus 2024. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara, dan Burhanudin Mahir, memimpin rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUD RI ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat pagi 16 Agustus 2024. Rapat paripurna ini dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi, serta dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, dan Ren 042 Garuda Putih Brigjen TNir Rahmat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Hermon Dek Risto. Hadir pada kesempatan ini, Kepala Pengadilan Inggi Jambi Herdi Agusten, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jambi Abdul Hakim, Kabinda Jambi Brigjen Pol Irawan David Shah, Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko. Turut hadir sejumlah unsur forkom pindah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, serta unsur vertikal yang ada di Provinsi Jambi. Selama dua periode atau sepuluh tahun, dia menyebut bahwa selama sepuluh tahun ini pemerintahan di bawah komandonya telah mampu membangun sebuah fontasi dan peradaban baru. Yang pertama tadi Bapak Presiden telah dua kali pidato, pidato pertanggung jawaban sebagai Presiden, belum menceritakan tentang keberhasilannya, tetapi juga ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian bagi Presiden selanjutnya. Tentu boleh juga minta maaf sebagai manusia biasa, tentu nggak lupa, udah kekurang, nggak kejelapan. Dan tentu dengan harapan visi-misi Presiden ke depan bagaimana bisa sustainable, sehingga memang pembangunan berkelanjutan penting. Yang kedua tadi kita lihat potret APBN kita, di 2024 kita hanya 3.325,1 triliun, sekarang sudah ada 3.500 triliun. Artinya secara keuangan harusnya bisa mengejawantakan visi-misi Bapak Presiden. Bagaimana Bapak Presiden terpilih, dia punya visi-misi, makan siang gratis atau apa namanya, makan nasihat gratis. Tentu janji-janji politik ini bagaimana bisa dipenuhi sehingga kontrak politik antar rakyat dengan pimpinnya, ini bisa sesuai dengan harapan rakyat seperti itu. Ya, terima kasih ya. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto, Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan permintaan maaf. Sebagai manusia biasa tentunya ada kekurangan dan kehilapan. Edi Purwanto berharap setelah estafet kemimpinan diserahkan kepada Presiden selanjutnya, visi-misi yang baik untuk rakyat dapat dilanjutkan. Lina Liska, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!